Kalau kita melihat media sosial, media masa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau surang sering buka di media sosial, pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, kita tahu semuanya yang membuat keputusan itu adalah MK, itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR, itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan, bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai Presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, saya, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional.